Iron tuh Masya Allah banget gitu, dari dulu sampai sekarang. Cita-citanya lu ustaz, jadi susah lah. Iya kan, jadi yaudahlah. Dia baca dulu, udah. Iya, udah riset. Tapi yang gue bingung nih, riset gue aja gak pernah ngomongin kasus lho gitu. What the? Gue ngerasa dirugiin lho dengan berita kayak gitu. Kan orang pasti bacanya gitu, ih masalahnya serius banget ya gitu. Seki-seki sampe ketakutan. Padahal gue ketakutan sama urusan Covid itunya. Gue ngepost ya gitu, kenapa dikait-kaitin sama urusan dia. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya. Like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys. Guys, selamat datang kembali di Daniel Tetangga Kamu. Dan sebelum gue lanjut, gue pengen ingetin kalian ya. Untuk subscribe channel Daniel Mananta Network. Yes, itu tinggal di klik aja di bawah. Please, klik. Pokoknya subscribe kalian ini, ini sangat berarti buat gue. Dan kalian sendiri juga mudah-mudahan bisa membantu kita semua. Untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Lebih inspiratif dan memberikan harapan baru buat orang-orang yang menonton. Nah, buat kalian yang mungkin lebih suka mendengarkan lewat platform podcast. Nah, jangan khawatir. Karena kalian bisa mendengarkan Daniel Tetangga Kamu di Spotify. Atau di digital platform podcast lainnya. Yuk, kita lanjut ngomong sama Irwan Syah dan Kia. Jadi gini. Di sebuah ketika suami istri itu lagi kena masalah. Biasanya mereka saling salah-salahan. Itu kadang-kadang bukan cuma kita secara individu aja di uji gitu. Tapi suami istri pun juga di uji juga gitu. Kalian pas lagi ngelewatin ini gimana? Alhamdulillah sih gue gak ada salah-salahan sih. Jadi kita bener-bener, oke ini salah gue. Ya aku juga salah siang. Gini, gini, gini. Yang jelas sih kita bener-bener saling menguatkan sih. Karena posisinya emang kalau bukan kita atau gue ke dia atau dia ke gue. Itu susah gitu loh. Untuk bikin kuat gitu loh. Karena gue juga kan namanya manusia pak. Tiba-tiba lagi gini. Bengong. Pikirin. Yang. Dia-dia mulai gitu tuh. Kita tau dari nerima surat panggilan tuh dari yang pertama kayak yang surprise gitu ya. Gak pernah. Soalnya gak pernah pasti kan. Gak pernah. Abis pas udah berapa kali udah oh surat panggilan gitu. Sampai kayak gitu. Oh surat panggilan. Ya itu maksudnya ya disitu ya. Kayak proses kita nguatin diri kita, nguatin mental kita tuh disitu udah. Iya, iya. Itu mendewasakan kalian banget gak sih? Kayak literally mendewasakan kalian sebagai individu dan mendewasakan kalian juga sebagai pasangan suami istri gitu. Iya. Emang yang tadi gue bilang jadi kayak memang Allah mempersiapkan kita untuk menjadi orang tua yang kuat dan. Wow. Itu kan. Iya kan. Jadi semua itu. Jadi kayak dibayar kontan soalnya. Iya. Iya. All in one. Iya. Pasal hari itu udah dikasih semuanya. Hubungan kalian sendiri dengan Allah gimana? Kayak sebelum kena kasus sama setelah kena kasus gitu. Iya. Kalau aku ngeliat Irwan tuh lebih istikomah ya sebenernya. Irwan tuh Masya Allah banget gitu. Dari dulu sampai sekarang. Cita-citanya lu Ustadz. Jadi kesalahan. Iya. Iya kan. Jadi udah lah. Jadi emang. Dia baca dulu. Iya. Ada riset. Tapi yang gue bingung nih riset gue aja gak pernah ngomongin kasus lo gitu. Apa? Jadi ya. Iya. Dia lebih apa ya. Ya disitu aja terus. Maksudnya ibadahnya top top gitu. Kalau gue tuh kadang begini, kadang begini gitu. Kadang lagi semangat. Kadang aduh males udah gitu deh. Biasa-biasa aja gitu. Kalau gue kayak gitu. Kayaknya ujian buat gue juga. Enggak jadi supaya lebih deket lagi. Iya memang gini lah. Kita ngerasa deket sama Allah gitu ya. Ngerasa deket gitu. Tapi Allah ngerasa belum deket kok. Masih jauh. Terus kita gimana ya cara ngerekati lagi ya gitu. Dengan cara apa. Yuk kita ngejar. Ngejar ibaratnya kajian dan segala macem gitu ya. Masih kurang. Masih kurang. Masih kurang nangis loh. Berarti masih kurang deket, kurang deep gitu loh. Iya. Ya dengan cara ini. Lo punya masalah. Lo dengerin lagi kayaknya. Ya Allah tolong dong. Pas suji tuh berasa gitu. Pas doa tuh bener-bener berasa banget. Air mata lo tuh gak. Gak bisa lo tahan. Kayak kita kan masih bisa. Gitu-gitu kan. Ya kalau sama aku udah. Ya Allah tolong dong gitu. Iya. Kayak gitu. Pasti lo juga gitu kan. Pas dikasih ujian. Pas doa tuh pasti lebih. Lebih kusu. Banget. Banget. Lebih kusu banget. Maksudnya gue ambil. Gue bener-bener. Kalau misalnya kita itu. Kalau gue suka banget kayak nyanyi. Nyanyi lagu-lagu pujian gitu misalnya. Abis itu angkat tangan gitu. Angkat tangan. Dan disitu gue nangis. Nangis-nangis. Karena apa. Gue itu udah bener-bener nyerah. Kayak berserah gitu kan. Gue gak bisa. Dan gue pernah denger gitu ya. Ada orang yang ngomong gitu. Lo begitu perampok masuk aja. Bawa pesel. You know. Angkat tangan gitu kan. Lo pasti langsung begini gitu. Masa sama Tuhan ketika lo lagi nama salam. Lo gak mau berserah sih kayak gitu. Oh iya bener-bener. Dan beneran sih. Pas gue posisi gue kayak gini. Gue bener-bener. Agis juga. Dan. Sekarang ya. Pandangan lo sendiri. Sama. Image. Yang udah retak. Udah gak sempurna lagi nih. Gitu kan. Di Google itu. Ya seperti dulu bilang. Irwansyah. Yang pertama kali keluar itu mungkin. Nah. Atau sekarang ini lebih. Kehamilan gitu. Jadi udah lumayan. Ambilin. Tutup. Jadi yang pertama. Irwansyah. Dari segi image. Udah retak. Gitu. Dan. Udah gak sesempurna dulu. Ya. Abis itu. Kerjaan. Ya gue gak tau lah. Sekarang kita juga gak tau nih. Apalagi nih. Allah lagi mempersiapkan apa nih. Ya. Untuk yang baru lagi. Gitu kan. Pandangan lo sendiri. Sama semua hal-hal yang udah lo achieve. Gitu ya. Yang lo pikir tuh semua. Dari diri lo sendiri. Itu seperti apa sekarang. Gue sih menganggap. Apapun yang dikasih juga ya. Sama Allah tuh. Mau rezeki. Maupun masalah. Itu. Apa yang gue perbuat juga pak. Gimana tuh. Ya kayak misalkan gue berbuat. Yang tadi lo bilang. Kalau kita berbuat baik. Pasti. Lo akan dibaikin juga sama orang kan. Ya. Gue ngerasa kayak gitu. Gitu kayak. Gue. Mungkin dulu badel. Dulu gue gak. Ibaratnya. Ibadah gue kurang. Dan segala macem. Banyak dosa-dosa. Masih muda ya pak ya. Gitu kan. Gitu kan. Lu apa gue. Kita tau lah. Gitu kan. Gitu kan. Gitu terus. Ya mungkin. Penghapus dosanya. Bukan cuma di akhirat. Di dunia gitu. Kita di. Ibaratnya. Dibersihin gitu loh. Dan masalah-masalah ini. Ya gue anggap juga. Sebagai penghapus dosa gue. Kalau gue ikhlas gitu. Gitu. Gue harus ikhlas nih. Dengan masalah ini. Ataupun apalah gitu. Jadinya kalau misalnya lo ikhlas. Lo akan mendapat sesuatu yang. Luar biasa gitu. Lu sendiri sekarang ngeliat. Dunia entertainment. Atau mungkin media. Itu. Itu seperti apa sih sekarang. Dengan. Udah. Ngelewatin masalah seperti ini. Karena. Media itu ternyata emang bener. Bisa membangun lo. Bisa mengangkat lo. Tapi. Dengan cepat mereka bisa berbalik. Menyerang lo gitu misalnya. Ya disitu. Gue bener-bener dibukain banget sih. Mata gue gitu ya. Kayak kemarin. Gue juga. Masih kayak kaget-kagetan tuh. Kemarin. Pas baca. Ada. Dikirimin kan. Soalnya gue berusaha gak baca. Tapi orang-orang sekitar gue tuh. Suka ngirim-ngirim gue headline. Makanya sekarang. Ini udah jaman digital. Kayak gini ya. Ada. Positifnya banyak. Tapi negatifnya juga banyak. Makanya. Negatifnya kayak gini ya. Gue gak ngerasa pernah diwancara. Sama media itu. Sama sekali gue gak pernah ngerasa diwancara. Tapi. Jadi waktu itu yang kocak ya. Gue pernah nge-upload. Di Instagram gue. Caption gue itu tuh. Masalah Covid. Ya. Gue takut. Karena gue baru pulang dari luar. Dan disana tuh. Keadaannya udah lumayan kayak. Chaos gitu. Semuanya tutup. Tempat. Pokoknya. Udah sepi banget. Jadi gue buru-buru pulang. Gue takut. Akhirnya gue buru-buru pulang ke Jakarta. Gue beli tiket baru untuk pulang ke Jakarta. Kata-kata itu menjelaskan ketakutan gue. Sama situasi Covid. Hmm. Gue tau apa yang di beritain. Di headline. Kata-kata di headline. Di satu media. Ditulisnya gini. Irwan Syah. Dilaporkan polisi. Zazkia ketakutan. Itu kan satu hal yang beda. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Gue ngomong apa. Dibikin gue seolah ketakutan. Sama kasusnya Irwan. Dua fakta yang benar. Sebenarnya. Dua fakta yang benar. Tapi beritanya. Dilaporkan polisi. Itu fakta pertama. Fakta kedua. Zazkia lagi ketakutan. Emang benar. Satunya jadi salah. Itu sih yang gue benar-benar. Gila gue. Dia aja gak pernah wawancara gue. Udah gitu. Ini gue. Apa urusan nih. Gue ketakutan sama masalahnya. Gue ketakutan sama Covid. Tuh di ini. Jadi. Yang kocaknya tuh. Pas gue baca isinya. Itu benar-benar beda. Sama headline-nya. Makanya. Ini. Mumpung ada kesempatan ya. Disini gue bisa ngomong. Ya mudah-mudahan. Dengan era digital ini. Kita bisa. Sebagai. Pembaca. Sebagai user. Kita. Harus bisa lebih bijak lagi. Untuk. Apa namanya. Untuk. Jadi pembaca gitu. Jangan cuman baca headline-nya. Terus. Apa namanya. Kita gak baca isinya. Dan. Terutama ya. Untuk. Yang nulis. Ya. Lebih bijak lagi. Dalam menulis gitu. Betul sih. Kalau. Misalnya. Betul sih. Kalau nulisnya. Begitu. Orang jadi kayak yang. Eh. Apa nih. Jadi sesuatu Kak. Tapi kan ngerugiin orang. Ngerugiin. Gue ngerasa dirugiin loh. Dengan berita kayak gitu. Kan orang pasti. Bacanya gitu. Ih. Masalahnya serius banget ya. Seki-sekiya. Sampai ketakutan. Padahal gue ketakutan. Nama urusan Covid. Itunya. Gue ngepostnya gitu. Kenapa dikaitin sama urusan dia. Itulah. Demi pembaca yang banyak. Akhirnya merugikan. Kan kayak gitu gak baik gitu. Cuman ya. Udah lah. Kita gak bisa ngatur satu-satu. Tapi mungkin dari segi pembaca aja. Lebih bijak dibaca isinya gitu. Demi rating mungkin. Maksudnya. Iya. Gak tau kenapa ya. Kayak. Artis. Kalau lagi kena kasus. Itu. Bener-bener ratingnya. Tinggi. Artis. Selamat dari kasus. Gak terlalu baik diberitain. Irwan SP3. Beritanya biasa aja. Irwan kena kasus. Beritanya wow. Gitu gak. Kalau jaman dulu kan. Kayak. Kita tuh. Punya prestasi ya. Hmm. Prestasi. Dapet award ini. Terus dapet. Apa. Platinum lah. Segala macem. Album kita gimana. Segala macem. Gitu-gitu lah. Ya kalau sekarang. Lo. Pernah kasus apa bos. Ya tetap ada. Berita-berita positif. Iya lah. Tapi kayaknya. Kalau bukan negatif tuh. Kurang greget gitu ya. Kurang rating. Sekarang kurang rating. Dan kalau misalnya dari Irwan sendiri gimana. Lo ngeliat entertainment sekarang. Seperti apa. Ya sama lah ya. Cuma. Gue tetap sayang lah. Karena kan gue dilahirkan dari sini juga gitu. Karena apapun yang gue jalanin sekarang. Bisnis maupun apapun. Juga kan. Ada. Bumbu-bumbu. Entertainment nya juga. Gitu. Karena. Dengan kita jadi. Artis ataupun. Selebrity lah. Segala macem gitu. Ya kita bisa. Lebih mudah gitu. Untuk. Kayak lo bisnis gitu kan. Langsung. Langsung ada. Beberapa level. Lebih. Maju gitu. Maju dibanding. Exposure nya lebih mudah. Ya. Terus lo juga punya teman-teman. Artis yang bisa bantu lo. Dan segala macem. Tanpa bayaran. Misalnya gitu kan. Bisa aja gitu. Itu sih gue tetap. Tetap sayang sama dunia entertainment. Ya walaupun. Ya memang semakin kesini semakin. Harus lebih waspada juga lah. Ya. Balik lagi kitanya lah. Ya. Jadi kita harus bener-bener. Uh. Ngejaga itu gitu. Ya. Jangan sampai kita juga. Menuhankan. Si dunia entertainment. Nah. Gitu kan. Karena pada. Pada akhirnya ya. Apapun itu. Yang sifatnya sementara. Bisa mengkhianati kita. Dan bisa bikin kita jadi. Stress dan frustasi juga. Gitu. Dan gue suka banget sih. Yang tadi lo ngomong juga gitu. 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 Kita sebagai selebriti. Sebagai artis. Itu emang punya powernya. Kita mau menggunakan power tersebut. Untuk apa? Positif. Atau untuk. Bikin sensasi. Negatif gitu. Bisa dua-duanya. Dan dua-duanya sama-sama rating. Atau mungkin ya. Yang sensasi lebih. Lebih rating lah. Lebih diomongin gitu kan. Cuman kayak. Ya. Tetap ada marketnya lah. Ya. Tetap ada marketnya lah. Yang ini konsisten lah. Gitu. Pacaran dibawa ke pernikahan. Gitu. Jadinya apa-apa ego. Ribut. Segala macem. Pokoknya runyam deh. Masalah kecil. Kecil banget deh. Gitu. Tiba-tiba. Dia bisa marah ngamuk apalah. Segala macem. Kenapa sih? Gitu. Kayak sekarang-sekarang nih gitu. Masya Allah banget. Dari beberapa tahun kebelakang inilah. Itu malah yang kita. Yang kita gak pernah ribut. Ini agak gak wajar sih. Sempet loh. Sempet kita ngomong kayak gitu. Kita gak pernah ribut loh. Masalah yang menimpa Irwansha dan Saskia Sungkar kemarin. Itu menjadi proses pendewasaan diri ya. Buat mereka ya. Jadi kalau misalnya diibaratkan kayak. Sekolah. Mereka baru aja naik kelas. Karena sudah lulus ujian. Dan untuk bisa menghadapi ujian itu. Dibutuhkan iman. Kesabaran. Kesadaran. Dan keikhlasan yang kuat. Wah. Itu gak gampang guys. Itu gak gampang. Dimana lu mengharapi ujian. Tapi lu bisa mempunyai sikap yang tenang. Dan sabar. Karena lu tau. Tuhan. Yang lagi membantu lu. Di saat ujian ini. Di saat yang gelap ini. Membutuhkan kepercayaan 100%. Dan kepercayaan yang sangat teguh. Itu dia kenapa namanya. Iman. Makin dalem ya. Well anyway. Besok adalah obrolan terakhir gue. Dengan Irwansya dan Saskia Sungkar. Jadi kalau misalnya kalian gak pengen ketinggalan. Dan kalian gak pengen skip gitu ya. Makanya. Bunyikan bel atau loncengnya. Supaya nanti akan muncul notifikasi di HP kalian. Dan habis itu kalian akan ngeliat. Eh. Ada lagi nih. Baru di upload. But anyway. Kalau misalnya kalian lebih suka mendengarkan. Lewat platform podcast. Kalian bisa dengerin podcast episode Daniel Tetangga Kamu. Yang sebelum-sebelumnya. Di Spotify. Dan seluruh digital platform podcast. Yang kamu punya. Alright. I'll see you guys tomorrow.